5 News 5 News 5 News 5 News 5 News 5 News Hai sahabat kompas.com High Five kembali lagi dengan berita dan informasi terpopuler hari ini Dan inilah 5 berita terpopuler edisi 1 November 2022 Asisten rumah tangga Ferdi Sambo bernama Susi Telah mencabut keterangannya yang telah disampaikan dalam persidangan Pada Senin 31 Oktober 2022 kemarin Hal ini berkaitan dengan keterangan Susi Yang awalnya mengaku anak terakhir Sambo dilahirkan oleh Putri Chandrawati Tetapi ajudan Sambo yang bernama Daden Mengaku anak itu merupakan hasil adopsi Sambo dan istri Dengan pernyataan tersebut Susi pun meminta maaf Dan menyatakan mencabut apa yang telah ia sampaikan China dan Amerika Serikat disebut makin mesra menjalin hubungan kerjasama Hal ini terlihat dari Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi yang melakukan kerjasama dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken Mereka juga diketahui telah melakukan percakapan telepon Pada Senin 31 Oktober 2022 Untuk membahas hubungan bilateral kedua negara pemimpin ekonomi dunia itu Di sisi lain, kebijakan terbaru Amerika Serikat Terkait pembatasan ekspor dan investasi Cina Dinilai harus segera dievaluasi Karena mengganggu kepentingan Cina yang sah Pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Siman Juntak Saat tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pada selasa 1 November 2022 Menunjukkan sepasang sandal yang disebut milik Brigadir J Kamarudin menyebut sandal tersebut diduga digunakan Brigadir J Saat peristiwa penembakan terjadi Ia juga menyebut sandal milik Brigadir J tersebut Seharusnya disita oleh penyidik sebagai salah satu barang bukti PBB membantah klaim Rusia yang menyebut kapal ekspor gandum di Crimea diserang Kepala bantuan PBB, Martin Griffiths Mengungkap bahwa tidak ada kapal yang berada di koridor Pada malam penyerangan berlangsung Di sisi lain, Ukraina sendiri justru diam Dan tidak membantah ataupun mengkonfirmasi atas serangan tersebut Wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka Menolak memberikan banyak komentar Mengenai isu desakan terhadap Jokowi Untuk menggantikan posisi Megawati Sebagai ketua umum PDI Perjuangan Ia juga mengaku tidak mengetahui Apakah Jokowi akan bertahan menjadi kader PDIP Atau tidak usai masa jabatannya sebagai presiden berakhir Itu tadi 5 berita paling populer hari ini Kompas.com jernih melihat dunia 5 news High views High five High five High five High five High five High five Terima kasih.